Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang eksperimennya menggunakan pikiran lebih tepatnya. Pernah denger amai psikokinesis tidak? Pernah. Tapi tidak tahu apa itu. Kinesis, kinetrik, gerak, psikopikiran. Jadi menciptakan gerak menggunakan pikiran. Boleh ditaruh disitu? Ambilin saya satu. Satu saja? Ya. Oke. Perhatiin ya. Boleh satu lagi? Tapi ini fokus dulu. Boleh satu lagi? Saya taruh sini ya. Jangan dimakan? Enggak. Butuhan saya puasa. Hari apanya? Boleh gak bayangkan memorinya yang berhubungan sama masa lalu atau masa kini yang membuat Pampam itu kayaknya happy atau feeling so good gitu? Boleh. Boleh? Ada. Oke. Boleh di sharing gak pemirsa dirumah memori yang bahagia ini apa? Ya. Aku sekarang tuh lagi punya ponakan. Jadi aku sekarang lagi sering banget pulang ke rumah mama. Anak ponakan aku tinggal disana. Dan setiap kesana tuh bawaannya tuh kayak bahagia banget gitu. Kayak punya anak kecil gitu-gitu. Tahu dong rasanya punya anak kecil itu kayak apa gitu ya. Memori yang bahagia apa ya ketika aku punya ponakan baru gitu. Dan maksudnya itu aku kan belum nikah, belum punya anak kan. Jadi kayak udah jadi kayak anak aku aja gitu. Oke. Ikut bantu ngurusin gitu excitementnya. Dan saat itu yang ada di otak aku itu. Entah kenapa yang aku pikirin tuh lagi ada benang terus ada gambar-gambar love love love. Kayak di FTV-FTV gitu tau gak sih? Pokoknya aduh main peluncuran kayak gitu-gitu. Teru banget kebahagiaan gitu. Kedal gak sih? Enggak. Ini kan dipilih sendiri. Ya. Tangan kirinya boleh pegang. Ya dipegang. Fokusnya disini ya. Oke. Bayangin memori bahagianya itu di paperclipnya ya. Fokusin ya. Fokusin sendiri, lihat sendiri disitu. Terus disitu disuruh pusatin di paperclip ini. Sebuah memori kebahagiaan itu. Dan yaudah pokoknya disuruh transfer semuanya. Gini, 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 gini. Dan aku saat itu kayak yang apaan sih gitu. Maksudnya gak ngerti, belum mudeng gitu. Bayangin bahagianya, senyumnya. Oke. Mungkin coba sama paperclip lainnya deh. Boleh, iya pegang juga. Bisa gak difokusin bahagianya? Nama ponakannya siapa? Gendis. Gendis, berarti cewek ya. Fokusnya kesini ya. Fokusnya kesini. Oke, fokus. Fokusnya disini ya. Bayangin memori sama Gendis ya. Oke, fokusin. Kan dipegang sendiri paperclipnya ya. Iya dong. Bayangin bahagianya seperti apa sekarang. Sudah? Sudah. Bayangin lagi bermain sama Gendis. Lihat di paperclipnya. Bayangkan sekarang rasakan paperclipnya gerak pelan-pelan. Seperti saat bergerak bersama Gendis bermain di sebuah taman. Fokusin paperclipnya. Sudah bisa bayangin gak? Sudah. Sekarang lihat sendiri di pikirannya. Bisa gak lihat di pikirannya itu gerak sendiri pelan-pelan? Oke. Lihat sendiri ya. Lihat sendiri ya. Oke. Pusatkan kebagian gini-gini. Aku cuma yang mungkin. Orang di rumah aja gue tuh ngebengkokin sendok pakai tangan sendiri aja tuh gak bisa. Apalagi ini gak diapa-apain. Gini-giniin doang gitu kan. Tapi tiba-tiba bergerak-bergerak sampe. Jangan-jangan ini karena tugas gitu. Wah. Bentuknya kayak apa ya? Kayak love. Oh my God. Tumpah. Ih. Aku tuh tadi tuh lagi ngebayangin lagi main di kolam berenang. Terus kan itu belakang kolam berenang kan. Otaknya udah kesitu main bareng-bareng. Terus kayak ada love-love gitu. Kayak di FTV-FTV gitu. Dan ternyata dibayangkan. Oh my God. Ini jadi love. Souvenir buat gendis kalo ketemu. Jadi. Oh my God. Sebelum ini gue gak percaya sama namanya sulap. Apapun itu bentuknya. Tapi ini karena di depan mata langsung. Gue gak mau percaya. Jadi kayak oh my God. Aduh. Kayaknya susah diunggapinnya. Kayak anak norak tau gak gue. Umur berapa gede sih emang? Dua tahun. Oh oke. Itu yang dirasakan berarti ya? Emosi, cinta. Kalo pulang ke rumah mama tuh jadi itu seneng banget. Oke. Nah. Sekarang kita akan percoba di kutub yang berbeda. Oke. Selatan ini dengan love. Ehm. Kan kita di kolam nanti ya. Saya udah siapin gelas. Oke. Gelas buat. Minum. Tapi bukan buat minum air kolam ya. Hehehe. Jangan dong. Masa minum air kolam. Itu sebenir buat gendis. Kita ke bawah ya. Siap. Kan ini di bawah. Oke. Di bawah aja yuk. Bagaimana saya dapat membuat paperclip itu bengkot dengan sendirinya tanpa menyentuh paperclip itu? Pikiran positif jauh lebih kuat dibandingkan dengan pikiran negatif. Untuk itu yang perlu saya lakukan adalah memperkuat pikiran itu dengan emosi yang saya rasakan. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil.